Revisi Undang-Undang Kementerian Negara tengah menjadi sorotan. Revisi Undang-Undang ini dinilai sebagai upaya untuk mengakomodasi wacana perubahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dewan Perwakilan Rakyat mulai membahas Revisi Undang-Undang Kementerian Negara di tengah wacana penambahan jumlah menteri dalam kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang. Menurut pakar politik Muhammad Kodari, revisi aturan jumlah kementerian yang dilakukan bersamaan mengikuti visi dan misi presiden terpilih sehingga dapat menjalankan seluruh program yang dicanangkan. Sementara pada usulan perubahan pasal yang ditetapkan harus memperhatikan efektivitas penyelenggaraan negara bahkan tidak ditetapkan sebagai angka baku dalam jumlah kementerian. Ya menurut saya undang-undang ya menyesuaikan dengan apa yang menjadi visi dan visi dari presiden terpilih karena memang kan visi dan visi itu harus diimplementasikan salah satunya dalam bentuk kementerian gitu. Jadi ya kementerian itu kan kita tahu ada undang-undangnya tentu saja rencana-rencana kementerian itu harus dibahas dengan DPR kalau memang ada perubahan-perubahan sebagai bentuk checks and balances. Tapi sekali lagi menurut saya ya DPR untuk urusan ini harus menyesuaikan dengan presiden terpilih. Saat ini badan legislatif DPR RI tengah merevisi undang-undang nomor 38 tahun 2008 tentang kementerian negara. Salah satu muatannya yang diubah ya ini pada pasal 15 yang sejatinya mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 kementerian. Dari Jakarta, Robin Fredri, TV One mengabarkan. Apa informasi terbaru dari rapat kerja badan legislasi DPR yang membahas revisi undang-undang kementerian negara? Langsung kita bergabung pemirsa dengan reporter TV One ada Prita Zega dari gedung DPR RI Jakarta. Silakan Prita Zega. Selamat sore, Tisa dan juga pebiarsa TV One. Hari ini badan legislasi DPR ini telah menggelar rapat pleno di mana dalam rapat pleno hari ini membahas soal revisi undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Dalam rapat pleno ini dihasilkan bahwa sembilan fraksi yang ikut dalam rapat pleno hari ini menyetujui soal revisi RUU kementerian negara menjadi RUU inisiatif DPR. Namun meskipun begitu, meskipun sembilan fraksi ini telah menyetujui revisi RUU kementerian negara menjadi RUU inisiatif DPR. Ada dua fraksi yang menyetujui namun dengan memberikan beberapa catatan yakni fraksi dari PDIP dan juga PKS. Ada pun dari PDIP sendiri, Tisa dan juga pemirsa. Ini ada memberikan lima catatan. Yakni saya akan membacakan poin-poinnya saja. Dari PDIP, dalam penyelenggaraan pemerintah harus memperhitungkan efisiensi dan juga efektivitas dari kementerian negara sendiri. Kemudian jumlah kementerian negara harus diatur se-efisien mungkin agar tidak membebani keuangan negara. Kemudian juga DPR perlu memantau dan juga meninjau kementerian negara agar ini sebagai bentuk check and balance. Kemudian penambahan kementerian juga harus memiliki indikator kinerja yang efektif. Dan soal pertimbangan keuangan negara meskipun nanti contohnya ini ada penambahan kementerian negara ini keuangan negara harus tetap diprioritaskan untuk rakyat ataupun harus dialokasikan untuk rakyat. Sedangkan untuk PKS sendiri ada beberapa catatan yang diberikan pada rapat pleno saat memberikan pernyataan di dalam rapat pleno tadi pemirsa yakni draft yang diserahkan ini dalam kementerian negara tidak hanya mementingkan soal efektivitas saja namun juga efisiensi kementerian negara. Kemudian jumlah keseluruhan kementerian ini ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dia juga presiden terpilih berwenang untuk menambah ataupun mengurangi jumlah kementerian nanti. Nah nanti pemirsa yang perlu diperhatikan dalam persetujuan ini pemirsa meskipun ada 34 kementerian negara yang memang nanti akan disetujui ini kewenangannya tetap penuhnya dari presiden terpilih dimana nanti setelah kesepakatan ini nantinya akan dibawa ke rapat paripurna DPR kemudian nanti akan ada kesepakatan ataupun rapat tingkat satu bersamaan presiden terpilih yang juga nantinya akan bersama-sama dengan perwakilan kementerian negara baru nanti hasil akhirnya akan dibawa ke rapat paripurna akhir. Nantinya ini sejak hari ini 60 hari ke depan nantinya akan ada rapat paripurna demikian kembalikan dah Tisa Baik, terima kasih Prita Zega atas laporan Anda langsung dari gedung DPR RI